halo halo guys selamat datang kembali ya di channel saya roi pantun vlog kali ini saya mau buat video guys video unboxing unik untuk untuk khusus untuk berbunuh babi hutan mengurangi hawa babi hutan ini kemarin sampai dua hari yang lalu ini saya akan unboxing dan akan dipakai nanti untuk mengurangi hawa babi hutan sebelumnya guys sebelum saya lakukan unboxingnya alangkah baiknya para pengirsa yang suka dengan video saya ini silahkan di subscribe di like dan dan komen dan sudah yang saat sudah subscribe saya ucapkan terima kasih guys semoga Anda dikasih rezeki yang banyak dan diberi kesehatan amin Oke guys kita mulai dulu ya anusingnya ini lumayan berat guys selamat menikmati selamat menikmati oke guys sebelum kita buka kerdusnya kita semprot dulu pakai disinfektan buatan makmak ala rumah malah tahu ada disini virus-virus yang tidak kita butuhkan kita semprot bunuh kita tidak tahu guys siapa yang sakit antara kita bahaya ini guys kalau sempat kena kita guys selesai 14 hari gak bisa hantung lagi kita guys kalau sempat disolasi oke kita buka lagi kita buka lagi ini karbusnya rapi guys ini karbusnya rapi guys ini karbusnya rapi guys oke guys oke guys oke guys kita singkatkan dulu ini guys nampakkan bukus keduanya oh ya guys ini barangnya bukan untuk dijual ya guys diperbagi ini usai ini warna warna popornya guys warna popornya guys warna popornya saya saya pesan saya pesan yang hitam hitam doff model klasik hitam doff lumayan cakep oke kita buka polinya nah ini aja guys lompakannya ini aja guys ini sama seperti ikunya saya yang kemarin yang saya pakai sering yang di video-video saya itu dia cember lugar dan serombongnya Ode Ode 19 tabungnya tabung model dan pakunya guys pakunya ada 3 1 2 3 di depan juga ada di depan ada 4 guys depan ada 4 dan dia pakai visir lumayan bagus guys kita kita pasangkan dulu oke popornya ini dia sesentuknya dia keren guys dan tidak begitu berat cocoklah kita bawa untuk berusukan karena unit untuk berburu bagi hutan ini itu jangan tanggung-tanggung guys kalau bisa pressure-nya itu tinggi jadi kita bisa gampang mencari fps-nya fps yang lebih tinggi karena kalau tanggung model ini guys bisa diisi masih aman diisi anginnya sekitar 3200 PSI jadi masih aman tabung model ini tabung model atau semelis tabung 25 ini loopnya panjangnya panjang 60 dia loop masih loop standar ini guys dan pair-pair yang tidak lain ini pun masih standar guys jadi kalau sudah sampai barang seperti ini tidak bisa langsung dipakai guys kita harus harus bongkar lagi bongkar kita upgrade lagi dalam arti kita upgrade-nya paling di kombinasi pair ya pair yang di depan sama pair yang di belakang harus harus sesuai ya guys jadi kalau kita pakai minimis yang 18 green ya tentu kita harus harus membuang angin yang cukup banyak yang artinya cukup banyak itu ya kemungkinan 100 PSI sekali shot atau lebih bahkan tertentu jarak kita ngesot bagi hutannya guys ini tabung lebih aman lebih aman deh guys karena dia teplonnya lebih besar dan lebih lebih rapat dia menutup bagian belakang jadi angin itu tidak keluar ke belakang kalau kita buat anginnya boros guys jadi masih tertutup jadi angin yang kita shot itu keseluruhan itu ke depan semua tidak ada yang terbuang ke samping atau ke belakang oke guys ini 177 guys standar dan rencaranya nanti seperti biasa saya pakai samyang samyang tumpul ataupun samyang lancip karena samyang itu guys disamping dia mimisnya berat dia juga mempunyai kestabilan sangat stabil kalau kita pakai untuk jarak jarak-jarak 30 meter itu sangat stabil guys dan dia tahan digubar fps tinggi dia gak bakalan oleng-oleng dia tetap tetap stabil kalau ini ini tidak pakai mano guys tidak pakai mano karena saya kalau punya unit punya unit khusus untuk berburu babi itu saya pesan khusus tidak pakai pakai mano karena kalau pakai manometer guys rawan bocor dan rawan rawan retak karena kita kalau pakai pakai unit seperti ini guys kita butuh pressure tinggi kalau ada manonya jadi kita lebih was-was guys kalau kita isi 3500 itu lebih was-was kalau ada manonya guys rawan bocor rawan retak jadi kalau misalkan tersandung jatuh jadi kalau misalkan ada manonya ada celak untuk lebih gampang untuk retak atau semacamnya dan menurut saya pasti lebih sepi tanpa mano dan kalau misalkan untuk mengetahui anginnya pada saat kita ngomong Pak tahu kita berapa yang kita isi yang ini oke guys ini saya dikasih seperti biasa dari sandang dari sandang ini berguna untuk dan untuk membuat kita lebih gampang kalau berusukan kita bisa menyandang menyandang dipunda ya disini ini sudah sudah ready sudah 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 mantap cuman kita harus upgrade-nya lagi kita belum tahu isi padnya ini seperti apa mungkin ini masih standar dari pabriknya jadi kita harus harus upgrade-nya lagi harus uji lagi supaya dia maksimal mantap guys lumayan elegan dan cocok oke guys kalau misalkan ada pertanyaan nanti boleh ditanyakan di komentar seputaran seputaran unit di game mungkin saya bisa bantu sedikit-sedikit tapi bukan berarti saya master saya juga masih pemula masih pemula kali jadi kalau misalkan pemirsa komen di bawah bisa saya jawab ya saya jawab tapi kalau tidak bisa jangan sakit aja karena saya bukan master saya masih belajar juga guys belajar pemula oke guys mungkin sekian dulu unboxing saya dan kalau ada waktu nanti saya buatkan review tentang barang ini saya buatkan video tersendiri mudah-mudahan nanti kulit ini sesuai dengan yang kita harapkan dan tidak membuat membuat ya buat kita dongkol di lapangan guys oke guys oke guys ini saya mimpukan lagi guys saya libur mencari babi hutan itu karena disini masih belum belum laku belum laku celeng atau bondis atau babi hutan belum laku karena toke penumpul babi hutan itu masih tutup guys karena karena apa ini koronanya jadi berpengarap juga ke hal tersebut oke guys sekian dan terima kasih semoga anda bisa mungkin dapat informasi yang baik masalah ini dan apabila ada yang perlu ditanyakan silahkan nanti tulis di komentar dan bagi yang suka silahkan di subscribe guys dan yang belum subscribe silahkan di subscribe ya yang sudah subscribe terima kasih terima kasih selamat menikmati